Perhatikan apa yang dilakukan sama wanita ini, ini adalah cara yang strategis untuk menyimpan semua benda Tapi, ibu ini melakukan kecurangan dengan hal tersebut, karena ini adalah toko sualayan dan dia bukan pemiliknya Rupanya bukan hanya wanita itu saja, melainkan ada seorang pria yang ternyata adalah suaminya Untungnya, semua penjaga toko ini memperhatikan wanita tersebut dan juga suaminya, tanpa mereka ketahui Setelah melihat barang-barang apa saja yang diambil sama wanita tersebut, pria ini langsung memberitahukannya kepada kasir ini Yang merupakan bos dari toko sualayan ini, mata-mata yang dilakukan ternyata bukan hanya dari penjaga toko saja Melainkan juga bosnya ini, dengan cekatan dia mengintip barang-barang apa saja yang diambil sama sepasang suami istri ini Sedangkan kedua suami istri ini masih saja sibuk mengambil barang-barang itu, tanpa mereka ketahui apa yang akan terjadi selanjutnya Bos ini terus saja menghitung benda-benda yang dimasukkan ke dalam kantong ajaib itu Lalu saat mereka akan membayar belanjaan, tiba-tiba mereka pun dibuat terkejut sama bos satu ini Terima kasih